Sabtu malam, puluhan orang di Sidoarjo, Jawa Timur antusias ingin menikmati keindahan taburan bintang di angkasa. Gunakan teropong bintang, petugas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Pasuruan mengamati planet Mars dan Saturnus. Aktivitas ini merupakan kampanye Dark Sky Night atau Malam Langit Gelap yang berguna membangun kesadaran publik pentingnya menyelamatkan kegelapan malam dari polusi cahaya. Mematikan lampu tujuannya adalah untuk menghindari polusi cahaya dan harapan jangka panjangnya edukasi ini juga bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat karena keindahan langit oleh beberapa negara sudah dicanangkan sebagai warisan budaya. Tak hanya di Sidoarjo, gempita sambut malam langit gelap dialami juga warga Bandung Barat, Jawa Barat. Pengunjung dari berbagai daerah padati kampung eduwisata Imahnong, Lembang. Mereka berharap dapat menikmati taburan cahaya bintang di galaksi Bimasakti atau melihat aneka rasi bintang. Tujuan ke sini buat melihat planet. Tadi melihat planet apa? Melihat planet satu nus. Gimana? Kenapannya satu nus? Bentuknya gimana? Bentuknya kayak cincin. Meski langit di atas lembang tak sepenuhnya bersih, warga masih bisa menikmati keindahan langit malam ini. Cuaca hari ini meskipun tidak bisa dibilang ekselen gitu, tapi cukup baik untuk pengamatan masyarakat. Jadi masyarakat tadi bisa melihat ada Jupiter, ada Saturnus, ada bulan, dan kita sementara lagi mungkin akan coba mengamati ke beberapa kubus bintang. Sementara itu di kota Priangan Bandung, ratusan orang berkumpul di depan gedung sate untuk menikmati momen ini. Bahkan hitungan mundur sebelum mematikan lampu dilakukan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Pemadaman simbolis ini menjadi wujud hemat energi dan mengurangi polusi cahaya. Kampanye Malam Langit Gelap atau Dark Sky Night 2016 ini dilakukan pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Setiap tahun bertepatan dengan Hari Kantarik Saan, 6 Agustus, selama satu jam warga diajak mematikan lampu untuk mengurangi polusi cahaya. Ini agar masyarakat dapat melihat miliaran bintang di galaksi Bima Sakti yang membentang dari utara ke selatan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pada tanggal yang sama.